Gimana sih jadi menanti yang baik ya? Padahal mertua juga menanti yang buruk sebenarnya. Ustaz, nggak ada benarnya sama mertua asal. Barang siapa melihat sebuah jalan yang padanya dia mencari ilmu niscaya. Allah memudahkan baginya dengan usahanya itu jalan menuju ke surga. Assalamualaikum Ustaz. Apa yang harus saya lakukan jika selalu disalahkan oleh mertua? Bagaimana saya harus bersihkan? Syukran jazakullah khair. Lihat kepada kelebihan mertua. Udah ngasih anaknya sama kau. Dan biasanya mertua itu cemburu. Cemburu. Makanya bagi engkau, bagi menantu ini, tolong engkau pinter-pinter mengambil hati mertua. Datang ke mertua, minta nasihat ya. Gimana sih jadi menantu yang baik ya? Padahal mertua juga menantu yang buruk sebenarnya. Umpamanya kan. Boleh jadi seperti itu jamaah. Maka engkau berusaha untuk datang ke mertua. Karena biasanya gitu. Ketakutan kekhawatiran itu karena dia memang menantu yang buruk. Umpamanya seperti itu. Dulunya seperti itu. Dia takut menantunya kayak dia. Karena balasan itu sesuai dengan perbuatan. Maka engkau datang ke mertua, minta nasihat. Datang. Aku banyak berbuat salah. Aku memang baru belajar jadi seorang istri. Belajar jadi menantu. Tolonglah dikasih nasihat. Ini dan itu. Nanti engkau berbuat salah lagi. Dan engkau mengaku tidak salah. Engkau akui. Sudah. Aku mengaku berbuat salah. Subhanallah. Ini. Belajar mengaku salah. Itu dicontohkan oleh para nabi. Apa yang dikatakan nabi Adam. Ketika makan dari buah itu. Apakah nabi Adam mengatakan. Ya Allah ini gara-gara syaitan iblis. Enggak. Kesalahan dia. Makanya ingat iblis gak mau disalahkan. Pada hari kiamat dia mengatakan. Kalian jangan nyalahkan aku ya. Kalian salahkan diri kalian sendiri. Aku cuma manggil. Engkau yang ikut. Salah siapa? Engkau yang manggil aku. Engkau ikut. Kan iblis mengatakan itu. Aku cuma bisa manggil. Dan engkau ikut. Suruh siapa ikut? Iblis gak mau. Makanya nabi Musa alaihissalam. Ketika membunuh. Orang Egypti. Orang Kipti. Yang kena ribut sama Bani Israel. Didorong sama nabi Musa mati. Apa kata nabi Musa? Ini perbuatan syaitan. Dia itu menyesatkan dan musuh yang nyata. Setelah 10 tahun. Kesalahannya diungkit sama Fir'aun. Ingat. Ketika kau bunuh orang itu. Kata nabi Musa. Iya. Aku melakukan itu dalam kondisi. Aku gak tahu. Aku salah. Jadi nabi Musa mengakui kesalahan. Ini kita harus belajar mengakui kesalahan. Bukan sibuk mengatakan. Fulan menyalahkan aku. Fulan memang mencari-cari kesalahan. Udah biarin dia. Bagaimana sikapmu sekarang? Maka yang tadi disampaikan. Sikapmu ketika disalahkan. Bagaimana kau memperbaiki diri? Usah gak ada benernya sama mertua.